hai hai kali ini kita akan memberikan tutorial cara melepas dan memasang pedal di sepeda listrik siapkan dulu kunci pas ukuran 15 untuk pedal bagian kiri sepeda itu melepaskannya harus diputar ke arah kiri seperti ini sampai lepas kemudian kita pasang kembali ya untuk memasangnya putar ke arah sebaliknya berarti kita kencangkan ke arah kanan kita pasang dulu dengan cara diputar lalu dikencangkan menggunakan kunci pas sedangkan untuk pedal yang bagian kanan sepeda itu nanti ngelepasnya harus diputar ke kanan dan ngencenginnya sebaliknya diputar ke kiri nah sip udah terpasang dengan kuat dan kencang nah sekarang yang bagian kanan ya untuk pedal bagian kanan sepeda berarti ngencenginnya harus diputar ke arah kiri masih pakai kunci pas 10 dikencengin lagi jadi kalau pedal sepeda harus disesuaikan dengan posisi pedalnya ya nggak sama muternya itu ke arah yang sama antara kiri dan kanan Oke udah selesai sekarang kita coba pasang spion sepeda listrik karena spionnya ini bawaannya belum terpasang untuk memasang spion siapkan kunci L ukuran 5 spionnya dipasang di bagian dekat handle rem kunci L nya untuk membuka bagian ini jangan lupa siapin juga kunci pas ukuran 10 itu fungsinya nanti untuk ngencengin spionnya saat sudah terpasang sekarang kita coba buka yang kiri dulu pakai kunci L yang tadi ukurannya bagian bawah ada ada pengunci yang harus ditahan supaya spionnya itu bisa kepasang dengan kuat jadi ditahan ya putar ke arah kanan ini belum kenceng banget nanti dikencengin lagi pakai kunci pas nah sekarang yang untuk bagian kanan ini tutorialnya bisa dipakai untuk sepeda listrik merek-merek lain ya buka dulu bautnya pakai kunci L tahan bagian bawahnya karena di bagian bawah itu ada baut yang harus ditahan tahan pakai jari supaya baut yang dibawah tidak lepas tangan tetap standby disini dah 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 selamat menikmati nanti tinggal diatur aja spionnya karena bisa dikini kanan kiri biar gak usah celingat-celingat kalau ini bisa diturunin supaya nutupin baut dikencangkan pakai kunci pas saya terpasang dengan rapi sekian tutorial untuk memasang spion see you on next video selamat menikmati selamat menikmati